Hai berawal dari banyaknya limbah kaca terutama bekas-bekas tabung tipi bekas atau komputer bekas itu yang tidak terolah akhirnya ya saya berpikir mungkin gimana caranya untuk bisa dimanfaatkan itu dan ternyata limbah kaca tersebut kalau memang bisa diolah di giling secara halus saja secara halus dengan tingkat kehalusan tertentu itu bisa dijadikan gelasur atau gelasir manfaat-manfaatnya apa itu belasir manfaatnya adalah untuk menjadikan suatu benda itu mengkilap seperti dilapisi kaca gitu dilapisi kaca ini salah satu kaca yang sedang diolah ini tebal-tebal sekali kaca apa ini bahannya tabung tipi tabung tipi kita geprek sampai segede-gede gini maksudnya eh mengurangi gaya pemeliharaan mesin lah Oh iya jadi nanti kalau gede-gede nanti kerja mesin lebih berat betul cepet rusak kaca bermasuk di blender ya nanti sekitar 15-30 menit itu dia aliri air ke blendernya tersebut nanti yang halusnya akan akan terbawa arus air tuh ya agak terbawa arus air ke saringan dari saringan itu dipisah antar yang kotor dan yang masih kasar nanti dibuang kemudian yang diambil yang sudah lewat dari saringan tadi masih basah ya berarti jemur ada pola ada perus jemur kalau ia permintaannya yang kering ya jadi ada yang kering ada yang basah kalau untuk ke Jatiwangi itu yang yang penting itu yang penting berarti penting masih basah-basah bukan basah jadi masih ada pada airnya lah setengah tering emel 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 ini salah satu contoh yang sudah dikemas dan siap dikirim Pak pun terpiasa dilihat ini punya bubuknya kayak apa dalamnya nah ini setengah penting nih ini pengen buat benang ya di jemur yang di depan tadi jemurannya berarti pabrik yang ngolah benang itu juga bisa pesel sini ya benang layangan Oke jadi multi manfaat yang tadinya mengerikan kan kaca itu sekarang menjadi ini yang udah jadi tepung nih salah satu gelas powder 100 200 mes ya meskip tuh ukuran atau kehalusan tingkat kehalusan halusannya iya iya jadi sahabat semua dimanapun belum berada eh sesuai dengan kebutuhannya ini mes meskipun saringan Oh iya ini meskipun saringan di saringan jadi ini akan menentukan tingkat kehalusan halusan mes 400 menutup banget tuh seperti masker biasanya biasanya dengan kehalusan seperti ini buat apa nih buat benang gelasan yang buat yang tempatnya buat buat gelasur juga mintanya yang gini yang halus Iya yang halus ini ukuran tadi berapa 400 mes mes 400-500 ini eh gasir deh disebutnya gelasir tapi kalau di daerah Jatiwangi populernya gelasur gelasur kalau kalau bahasa kita cari di Google gelasur sebetulnya bukan gelasur tapi udah umum udah umum ya kita ngikutin aja gelasur jadi yang hitam itu yang ciri yang sudah dipakai warna pakai warna kalau yang kalau yang enggak pakai warna ini kalau ini yang tidak pakai warna iya coba ada pembeda enggak Pak tadi yang atas kayaknya masih warnanya masih belum mengkilap ya jadi yang atas belum mengkilap itu karena memang belum dikasih pemoles pemoles kaca ya nah begitu yang bilang bahwa jadi Kak jadi selain daya tahannya lebih kuat juga keindahannya juga lebih baik sangat bermanfaat ya luar biasa nih Nah jadi bisa dijelasin detil nih kan tadi kan fokusnya di salah satunya genteng yang lain barangkali dipakai untuk apa saja nih orang membutuhkan banyak untuk keramik bisa semua bahan yang membutuhkan memakai silika itu bisa pakai ini karena bahan dasar dari kaca itu pembuatan kaca itu itu kan silika berasetelah dia juga tetep silika lagi jadi misalkan saya punya produksi apa itu gerabah nih dari tanah liat ya mau buat misalkan berbentuknya pot bunga misalkan itu juga bisa jadi kalau kalau dibentuk seperti itu bahan dasarnya tetap tanah tanah tapi nanti dilapisi ya dilapisi kalau ya pelapisannya tebelnya genteng aja bisa Iya kenapa itu nggak bisa dan pasti nilai kominnya makin nambah ya dengan adanya hanya saja yang dibutuhkan adalah eh campuran bahan lainnya untuk ya tidak-tidak 100% kaca dong gitu ya ada ada campuran lain yang menunjang untuk bisa menempel pada satu benda tersebut oke Kang Basri terima kasih informasinya sukses selalu selamat menikmati